Pernyataan pelatih PSIS Semarang jelang laga kontra Bayangkara FC, menusuk. Laga krusial yang mempertemukan PSIS versus Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023 siap digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Senin 9 Januari sore. Pelatih Bayangkara FC Widodo C, putro optimis bisa mencuri kemenangan di kandang PSIS Semarang. Widodo mengatakan anak asuhnya sudah dipersiapkan dengan baik dan berharap anak-anak asuhnya bisa menjalani pertandingan dengan baik dan penuh semangat. Dengan kekuatan determinasi, tontonan yang menghibur, dan diakhiri dengan kemenangan, katanya di Semarang, Minggu 8 Januari. Dengan sisa pertandingan di putaran kedua, dia berharap Bayangkara FC bisa mengakhiri dengan hasil terbaik. Sementara itu, asisten pelatih PSIS Semarang Ahmad Resal menyebut Bayangkara FC sebagai tim yang bagus, dengan materi pemain yang baik. Seharusnya, kata dia. Bayangkara tidak seharusnya berada di papan bawah klasemen sementara Liga 1 dengan materi lini-perlini yang merata.